Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di QA Learning Channel pada video kali ini saya akan membahas mengenai cara menentukan besaran pokok dan besaran turunan disini saya memiliki dua sisi yang sebelah kiri adalah besaran pokok dan sebelah kanan adalah besaran turunan sebelum saya jelaskan mengenai apa saja besaran pokok dan besaran turunan saya akan menjelaskan pengertiannya terlebih dahulu apa itu besaran pokok besaran pokok adalah besaran yang sudah ditetapkan yaitu besaran yang berdiri sendiri dan tidak bergantung dari besaran lain jadi untuk besaran pokok ini sudah ditetapkan secara internasional terdapat tujuh besaran pokok yaitu panjang, masa, waktu, suhu, kuat arus intensitas cahaya dan jumlah jelaskan jadi untuk besaran pokok ini tidak berubah kecuali sudah ditetapkan sebelumnya secara internasional untuk besaran pokok panjang memiliki satuan meter sedangkan untuk besaran pokok masa memiliki satuan kilogram untuk besaran pokok waktu memiliki satuan second atau detik besaran pokok suhu memiliki satuan kelvin bukan derajat celsius ya untuk besaran pokok kuat arus memiliki satuan amper untuk besaran pokok intensitas cahaya memiliki satuan kandela untuk besaran pokok jumlah zat memiliki satuan mol ya jadi yang di dalam kurung ini adalah singkatan dari satuan tersebut misalnya untuk panjang atau lebar suatu bidang memiliki ukuran 20 meter seperti itu jadi kalau misalnya disini kalian menemukan satuannya itu semisal masih dalam senti atau masih dalam gram jadi untuk dirubah ke satuan internasional kalian harus merubahnya dalam satuan yang ada disini seperti itu oke untuk besaran turunan memiliki pengertian besaran yang terbentuk dari lebih dari satu besaran pokok jadi dia tidak tunggal oke disini saya memiliki contoh besaran turunan sebenarnya untuk besaran turunan masih banyak lagi jenisnya tapi disini saya menjelaskan beberapa contohnya jadi besaran turunan itu memiliki rumus kemudian memiliki satuan bedanya dengan besaran pokok tadi dia tidak memiliki rumus sedangkan kalau besaran turunan itu dia memiliki rumus jadi dia disebut dengan turunan coba kita cek satu-satu rumusnya untuk luas saya ambil contoh persegi dia memiliki rumus L sama dengan panjang dikalikan dengan lebar kemudian untuk satuannya panjang itu dalam meter dikali lebar itu dalam meter maka satuan yang diperoleh adalah meter kuadrat jadi besaran turunan satuan untuk luas adalah meter kuadrat atau meter persegi kemudian volume V saya ambil itu contohnya balok atau kubus memiliki rumus panjang kali lebar kali tinggi kemudian satuan dari masing-masing besarannya itu kita tulis panjang itu dalam meter lebar itu dalam meter kemudian tinggi dalam meter maka meter kali meter kali meter hasilnya sama dengan meter pangkat 3 atau meter kubik oke untuk masa jenis kita memiliki rumus row row itu masa jenis sama dengan masa ya dibagi dengan volume oke untuk satuan masa kita tulis kilogram sedangkan untuk satuan volume adalah meter kubik jadi satuan dari besaran turunan untuk masa jenis adalah kilogram per meter kubik seperti itu oke untuk selanjutnya adalah kecepatan ya oke kecepatan disini ada dua jadi yang ini bisa saya cancel ya jadi ada di bawah oke kecepatan oke tidak apa-apa saya tulis ini dulu rumusnya adalah V atau kecepatan sama dengan jarak ya dibagi dengan waktu jarak itu satuannya adalah meter waktu adalah second maka satuan untuk kecepatan adalah meter per second oke untuk gaya berat kita menulis rumus gaya berat itu disimbolkan dengan W ya W sama dengan masa dikalikan dengan gravitasi gravitasi ya masa itu dalam kilogram kemudian gravitasi dalam meter per second kuadrat seperti itu oke untuk percepatan memiliki simbol A rumusnya adalah kecepatan dibagi dengan waktu oke untuk kecepatan satuannya adalah meter per second dibagi dengan waktu adalah second maka satuan untuk percepatan adalah meter per second kuadrat jadi secondnya ini dibagi jadi meter per second dikali satu per second jadi ketika ini dibagi pindah ke atas jadi dibalik kemudian meter dikali satu sama dengan meter second dikali second sama dengan second kuadrat seperti itu oke bagaimana teman-teman untuk cara menentukan besaran pokok dengan besaran turunan saya rasa penjelasan disini cukup jelas jadi kalau semisal kalian memiliki pertanyaan kalian bisa komen di bawah oke terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa di video selanjutnya tapi jangan lupa ya klik like subscribe share dan komen terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati